bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat kesemuanya seperti biasa yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe channel yang mantap ini kawan jangan lupa like share and comment Mari kita lihat perjuangan sahabat kita saudara kita yaitu Babe Aldo di dalam menyampaikan aspirasi demi kebaikan seluruh rakyat Indonesia kita dengarkan dulu apa yang disampaikan Babe Aldo yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pengumuman buat seluruh anggota MPR yang turut menggugat kebijakan sertifikasi vaksin atau mandatori vaksin pemerintah daerah DKI Jakarta ya tim hukum MPR akan memasukkan gugatan di PT UN Insya Allah hari Senin tanggal 20 September jamnya antara jam 10 jam 11 di PT UN Jakarta ya bagi prinsipal yang mau hadir silahkan ya yang mau hadir yang bisa hadir nggak wajib hadir tapi yang mau hadir untuk melihat proses masuknya gugatan itu di PT UN Jakarta tanggal 20 September jam 10 siang sekian pengumuman ini saya buat atas nama tim hukum MPR terima terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh iya silahkan di-share ya buat yang lain Makasih jadi itulah ya kawannya saudara kita ya sahabat kita Assalamualaikum Oh Babe Aldo yang tidak mengenal lelah ya beliau terus berjuang itu demi kebaikan seluruh rakyat Indonesia dan kita semua tanpa memandang memandang apa sukunya apa rasnya apa antar golongannya apa agamanya apa etnisnya jadi saya sudah sering komunikasi juga dengan Babe Aldo dan saya katakan Babe terus lanjut kami terus mendukung sesuai dengan kemampuan yang kami miliki dengan cara kami yang ada saat ini paling tidak ikut membantu menyebarluaskan kegiatan MPR ini yang disebut Majelis Penderitaan Rakyat ya dan ini saya lihat banyak sekali yang menyambut ini bahkan ex-menteri kesehatan juga menyambut termasuk Babe Haikal termasuk Pak Isha Nursi dan termasuk dari beri pendeta juga banyak yang menyambut perjuangan yang di yang dirintis dan dimulai oleh Babe Aldo nah saat ini Babe Aldo dengan yang lainnya terus bergerak dan akan menggugat ya menggugat pemerintah DKI Jakarta terkait masalah vaksin atau sertifikat vaksin dan pernah saya juga sampaikan ke Babe Aldo ini terus bagaimana selanjutnya berikutnya juga bahwa ini hanya baru permulaan yang ada di di Jakarta ya tetapi disini juga akan bergerak di semua wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan ini dititup berakan kepada mereka-mereka yang dipaksa ya untuk membuat apa memiliki sertifikat ya ya termasuk orang-orang yang dipaksa karena pekerjaan ya termasuk di perusahaan-perusahaan nah disini hadirnya majelis penderitaan rakyat itu membela ya agar tidak ada paksaan di dalam memunculkan sertifikat vaksin apalagi informasinya tidak sedikit udah mulai ada eh bisnis-bisnis sertifikat vaksin di internet jasa-jasa membuat sertifikat vaksin dan ini sangat-sangat tidak baik karena apa ini sama saja ah berusaha mencari sebuah keuntungan dari jalan seperti ini kita semua mendoakan semoga Babe Aldo dan sahabat-sahabat lainnya yang terus berjuang tanpa kenal lelah tanpa kenal pamri siang malam terus berpikir eh demi eh untuk ya sebuah keadilan jadi kita terus monitor dan saya juga selalu ikut mengikuti perkembangannya dan kita salut bangga kita masih ada masih ada walaupun segelintir orang di negeri ini yang terus berjuang demi kebaikan demi masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik dan disini saya juga tekankan bahwa Babe Aldo ini adalah seorang nasionalis sejati bagi saya ya saya melihatnya itu boleh seorang nasionalis sejati ya dan beliau juga sering menyampaikan sesuatu yang baik inilah Babe Aldo kawan yang beberapa lalu ya saya tanya itu Babe kenapa akunnya itu kok tidak muncul lagi eh ternyata itu itulah perjuangannya sampai kepada eh akunnya pun eh kena sehingga tidak bisa dipulihkan semoga perjalanan Babe Aldo terus mendapat mendapat mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Aisyah ya karena sekali lagi beliau berjuang tanpa pandri ya tanpa eh eh menuntut harapan dibalas ya yang setimpal untuk kebaikannya bukan karena Babe Aldo hanya selalu berharap ridho dari sang pencipta jadi kepada rekan-rekan saudara ya yang memiliki permasalahan yang mungkin ada paksaan dan sebagainya disini ada wadah yang disebut MPR ya ini juga singkatan dari majelis penderitaan rakyat eh bisa dijadikan sebagai wadah untuk menyampaikan ya kuluk kesah dan unek-unek terkait masalah sertifikasi vaksin dan kita terus berkembang mengikuti perkembangannya di channelnya juga Babe Aldo sebenarnya itu channel eh mungkin channel 3 temannya kali ya karena channel yang lama channel aslinya itu sudah enggak berfungsi ya makanya mungkin pakai punya temannya kali di situ ada Babe Aldo kebenaran ya jadi sekali lagi kepada sahabat-sahabatku dimanapun saudara ku berada ya teruslah berjuang apa yang kita yakini bahwa selama kita masih hidup di dunia yang fana ini tentunya kita masih diberi eh eh kesempatan untuk terus berjuang ya karena perjuangan itu akan berakhir kalau kita sudah dipanggil yang kuasa berjuanglah dengan hati yang ikhlas berjuanglah tanpa ada di dalam hati sedikitpun niat itu didasari karena kebencian hindari ya yakinkan bahwa perjuangan itu berasal dari hati kita yang paling tulus yang paling ikhlas ya demi ya ke tegaknya keadilan kebenaran di negeri yang kita cintai ini yaitu negara kesatuan Republik Indonesia disini saya juga mengajak kepada saudara-saudara aku semuanya yang nonton video ini Mbak Mari kita hindari yang apa yang disebut hinaan cacian makian hoax ya hindari saling merendahkan hindari itu semua saling meremehkan mungkin diantara kita banyak hanya perbedaan tapi biarkanlah perbedaan itu terjadi eh jangan lagi kitab dengan cara hinaan cacian dan makian atau kebencian lainnya karena kalau itu sudah seperti itu kecil kemungkinan perjuangan kita mendapat ridho dari sampen cipta demikian sahabatku sekali sekali lagi doakan babi Aldo dan yang lainnya yang sudah tergabung dalam MPR yaitu majelis penderitaan rakyat tetap semangat kawan jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati binneka tunggal Ika Pancasila ideologi negara kita Mari kita pekikang kembali semangat Buntomo yaitu dengan teriakan merdeka Allah Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera biak buat kita semua salam hormat salam santun salam kenal salam persahabatan salam persadaran dan salam perjuangan sekali lagi merdeka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati